Mereka mengkritik kebijakan yang tidak perlu rakyat. Para pengunjuk rasa yang tergabung dalam aliansi Ormawa Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh menilai kepemimpinan Swaidi Yahya dan Yusuf Muhammad tidak memihak rakyat kecil. Unjuk rasa diisi dengan orasi dan mengusung poster sebagai bentuk protes terhadap wali kota Loksemawe. Mereka menilai sejumlah kebijakan belum dapat dijalankan seperti infrastruktur pemberdayaan ekonomi masyarakat. Usai melakukan orasi, mahasiswa meminta wali kota Loksemawe Swaidi Yahya untuk bisa hadir menjumpai mereka. Namun karena wali kota tak kunjung hadir, mahasiswa pun berusaha menerobos blokade Satpol PP. yang mengamankan lokasi aksi demo. Akibatnya terjadi aksi saling dorong dan kericuhan antar mahasiswa dan Satpol PP. Para pengunjuk rasa juga menggelar aksi teatrikal. Mereka menggambarkan sosok wali kota dan sejumlah pejabat lainnya yang sedang asyik minum kopi. Para mahasiswa memerankan wali kota sibuk mengurus penggusuran pedagang kecil, tanpa memikir solusi setelah penggusuran. Muhammad Fadli, koordinator aksi, menyampaikan aksi unjuk rasa ini digelar untuk menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang terkait dengan roda pemerintahan yang belum maksimal. Aksi ini juga mengkritisi sejumlah kebijakan yang tidak perlu terhadap rakyat. Dalam aspek PAD, kami mendesak agar Pemkot mencari solusi untuk meningkatkan PAD, seperti menetipkan tukang parkir riyad agar retribusi parkir riyad masuk ke kas Pemkot. Kemudian dalam aspek tata kelola, seperti tiang lampu yang memang ada namun tidak berungsi, ini bisa menyebabkan seperti kecelakaan, seperti adanya pembalan di daerah belom penyang. Kemudian kami juga minta optimalkan waduk kota luk sumaui sesuai dengan fungsinya. Setelah melakukan berbagai aksi teatrikal dan orasi, PLT Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Loksemawe, Miswar, menjumpai mahasiswa. Miswar berusaha merespon tuntutan mahasiswa dan menandatangani petisi yang mereka ajukan. Mahasiswa memang harus kritis memang, karena mereka pun kadang-kadang harus menyampaikan saran kepada pemerintah, kadang-kadang pemerintah lelai, ini kita juga butuh bahan masukan daripada mereka, sehingga pemerintah ini akan lebih semangat, akan lebih berpacu bagaimana untuk mengkondisikan pembangunan di kota kita ini dapat tuntas, sehingga kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat dapat terdapat. Setelah diterima PLT Sekda Kota Loksemawe, unjuk rasa ini pun berakhir. Muhammad melaporkan dari Kota Loksemawe.